Terima kasih masih bersama kami pemirsa, pimpinan daerah Kabupaten Pekalongan sukses selenggarakan acara jalan sehat dalam rangka Milad Muhammadiyah 106 tahun, ta'awun untuk negeri. Sebanyak 16.000 jamaah hadir memeriahkan acara jalan sehat yang diselenggarakan di daerah Kajen. Milad 106 tahun Muhammadiyah dengan mengangkat tema ta'awun untuk negeri, mengingat banyaknya musibah yang menimpa negeri sepanjang tahun ini. Muhammadiyah juga turut berduka melalui semangat Milad 106 tahun, Muhammadiyah juga menumbuhkan semangat membantu bagi sesama. Sejalan dengan semangat Muhammadiyah dalam bertahun untuk negeri, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pimpinan daerah sejauh tengah untuk menyelenggarakan jalan sehat secara serentak di 35 pimpinan daerah. Namun tak hanya sekedar jalan sehat, seluruh jamaah juga diminta untuk mempersiapkan infak terbaik yang untuk disumbangkan pada korban bencana alam. Kegiatan hari ini adalah kegiatan jalan sehat yang dilaksanakan di Kabupaten Pekalongan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah dan Pekalongan bersama-sama pimpinan daerah Muhammadiyah sejauh tengah. Jadi ini merupakan kegiatan yang terprogram oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah untuk dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Alhamdulillah dari PDM Kabupaten Pekalongan yang dengan segala partisipasi dari hurtum, dari lembaga majlis yang ada di tingkat Kabupaten Pekalongan semuanya bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan mendapatkan hubungan dari warga majlis Kabupaten Pekalongan. Alhamdulillah kami bersyukur bahwa peserta jalan sehat yang kita rencanakan untuk program tingkat daerah di semua Kabupaten Kota di Jawa Tengah ini minimal 10 ribu. Namun Alhamdulillah kami dari PDM Kabupaten Pekalongan, Panitia telah bisa menggerakkan peserta kerajaan sehat dengan tema tahun untuk negeri dalam rangka menolong dan juga meringankan beban masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi. Ini bisa terkumpul yang saat ini dari kumpulan masyarakat awalnya lebih dari Rp210 juta ditambah pada hari ini Rp75 juta. Berarti ini sudah bisa kami menyerahkan dana untuk tahun untuk negeri ini sudah lebih dari Rp285 juta. Bupati Kabupaten Pekalongan Asyip Kolbihi juga menyempatkan datang untuk memberikan sambutan sebelum jalan sehat dimulai. Sedangkan pelepasan peserta dilakukan langsung oleh Kapolres Kajen AKBP Wawan Kurniawan dengan didampingi oleh Ketua PDM Kabupaten Pekalongan Mulyonong. Jalan sehat dimeriakan pula dengan berbagai penampilan yang diisi oleh siswa-siswa sekolah Mohamadiyah Sekebupaten Pekalongan mulai dari iringan drum band sepanjang pelaksanaan jalan sehat, hiburan berupa rampak angklung, penampilan grup band dan vokal song. Acara berjalan secara meriah hingga akhir. Kartika Rohmawati memberitakan dari Pekalongan Jawa Tengah.